Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang limit fungsi trigonometri Oke ini dia soalnya Jika limit X mendekati 0, 1 min cos 6X kali sin 8X plus sin 4X kali kosekan pangkat 2AX kali kotangen BX sama dengan 6912 maka nilai dari A pangkat 2B adalah titik-titik-titik Oke Kita lihat bentuk identitas trigonometri 1 min cos 6X sama dengan 2 sin pangkat 2 3X Bentuk identitas trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah Bentuk pertama 1 min cos AX sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah AX Kemudian rumus trigonometri sin 8X plus sin 4X Sama dengan 2 sin setengah kali 8X plus 4X kali cos setengah kali 8X min 4X Sama dengan 2 sin 6X cos 2X Rumus trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah Rumus jumlah sin 8X plus 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 sin Kali X min Y. Kemudian, bentuk identitas trigonometri yang kedua adalah kosekan pangkat 2AX sama dengan 1 per sin pangkat 2AX. Kemudian, bentuk identitas trigonometri yang ketiga adalah kotangan BX sama dengan 1 per tan BX. Maka, bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi Limit X mendekati 0, 2 sin pangkat 2AX kali 2 sin 6X cos 2X per sin pangkat 2AX tan BX. Sama dengan 6.912. Diurai menjadi limit X mendekati 0, 2 kali 2 kali limit X mendekati 0 sin pangkat 2AX. Per sin pangkat 2AX kali limit X mendekati 0, sin 6X per tan BX. Kali limit X mendekati 0, cos 2X. Sama dengan 6.912. Sama dengan 4 kali 3 per A di pangkat 2 kali 6 per B kali limit X mendekati 0, cos 2X sama dengan cos 0, sama dengan 1, sama dengan 6.912. Sama dengan 4 kali 9 per A pangkat 2 kali 6 per B sama dengan 6.912. Sama dengan 6.912. Sama dengan 4 kali 9 kali 6 sama dengan 216 per A pangkat 2B sama dengan 6.912. A pangkat 2B sama dengan 6.912 sama dengan 6.912 sama dengan disederhanakan menjadi 1 per 32. Ini dia jawabannya. Sifat limit Fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, limit X mendekati 0 A sama dengan A untuk A konstanta. Kemudian sifat kedua, limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan A per B. Kemudian sifat ketiga, limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Kemudian sifat keempat, limit X mendekati 0 cos AX sama dengan 1. Jawabannya adalah yang E, 1 per 32. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBM PTN tahun 2022, materi tentang limit Fungsi Trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!